Wah beneran teman-teman Beneran Tuh Coba Menggunakan spawn ini, apakah benar bisa menghilangkan baret Kita masukin air dulu spawnnya Kita coba gosok Yang biasa ngeliat facebook dan sebagainya Biasanya ngeliat iklan ini Ini adalah spawn nanoteknologi Ya teman-teman semua Di sana di iklannya itu bisa menghilangkan kerak Bisa menghilangkan kotoran Di helm dan sebagainya Jangan buru-buru memutuskan untuk membeli sebelum melihat review ini Oke Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman semua kembali di channel abhi guys ya Semoga selalu sehat, selalu bahagia Selalu mendapatkan keberkahan ya Kebahagiaan, mendapatkan rezeki yang mudah Yang baru kamu melimpah Manfaat dunia walaikah Amin ya Rabbah Ya teman-teman semua Kali ini saya ingin Mereview ini Saya itu melihat iklan Jadi di dalam iklannya itu Ada sebuah busa yang bisa Kemudian membersihkan helm-helm Yang seperti ini Yang kotor-kotor seperti ini Bisa kemudian bersih, putih, mulus Juga baret-baret mobil juga Nah ini kita dapat Cara pemakaiannya Ya disini kita bisa baca Basahi dulu dengan air ya Kemudian Namanya ini sponge nanotechnology Mampu membersihkan tanpa deterjen Noda baret Kuning membandel yang muncul di permukaan Lapisan mobil, motor, tas sofa, peralatan rumah tangan, mikropeb, sepatu Washtafel, kamar mandi dan lain Keunggulan pabruk ini Keunggulan produk ini Mampu membersihkan noda apapun Tanpa menggunakan deterjen Nah tanpa menggunakan deterjen Katanya ya Hanya menggunakan air Kemudian digosok Kita coba nanti Kemudian yang kedua adalah Mampu mengangkat noda dengan mudah Seperti kontaminasi yang disebabkan oleh udara dan minyak Kemudian yang ketiga Mampu mengangkat bekas dan sisa oli Yang menempel pada berbagai macam permukaan Seperti washtafel, kamar mandi, stainless steel Kemudian bathtub, keramik, mobil, kulit, plastik, dinding, dan lain-lain ya Kemudian yang keempat Fungsinya sangat mudah Ringan, aman, nyaman digunakan Yang kelima Spon aman bagi kulit dan tidak menimbulkan bau Nah cara pemakaiannya adalah Satu Potong sponge sesuai kebutuhan Kemudian Basahi sponge dengan air Yang ketiga Selanjutnya Gosokkan pada permukaan yang kotor Kemudian yang keempat Bilas dengan air Oke kita langsung coba aja ya Sesuai dengan aturan-aturan yang ada disini Nah disini Sebagai bahan percobaan Ini ada helm Yang cukup lumayan Agak purak-purak Nanti kita kosok juga Oke teman-teman Kita sudah sediakan air Kita sudah sediakan air Ini Sponnya Kita potong dulu segini ya Sekarang sponnya kita basahin air Nah Nah kita basahin ya Ini ada yang kotor-kotor nih Nah kalau kita hapus begini Susah teman-teman Coba kita Ini spon yang basah Kita lapin disini Nah biar enak Kita balik dulu Kameranya Kita gosok seperti ini Kalau diiklan Cepat teman-teman Set langsung putih Nah kita Sekarang Coba gosok Nah ini yang ada hitam-hitam Wah beneran teman-teman Beneran Tuh Tuh Ternyata yang hitam-hitam Hilang Tuh Bersih Tuh teman-teman tuh Coba yang hitam Wah iya bener teman-teman Tuh Beneran teman-teman Tuh Lumayan teman-teman Ini hitam ini Ini hitam termasuknya Kita gosok terus Seperti ini Tuh Nih Kita gosok aja Terus seperti ini teman-teman Nah ini agak lecet nih Ini agak baret Terus kita zoom Nah ini agak baret ya Kita gosok coba Bener gak Ini yang ini baret Kalau baret sih gak Gitu ya Tapi kalau yang kotor ini bener-bener bersih teman-teman Iya teman-teman ya Tadi kita sudah Nyobain di helm Ternyata lumayan Bersih gitu Yang hitam-hitam hilang gitu ya Tuh Yang hitam-hitam hilang Tapi memang kalau untuk yang baret dalam Belum Ini belum bisa hilang Yang baret dalam Tapi kalau yang kotor-kotor itu Ini bisa hilang teman-teman Bisa hilang tuh Bersih Nah sekarang kita coba Untuk baret-baret yang ada di mobil Katanya bisa katanya Kita coba disana ya Oke Oke teman-teman Kita bisa lihat ya Ini ada Mobil baret ya Biasanya ini anak-anak nih Iseng kalau main ya Sekarang kita coba Menggunakan spon ini Apakah bener bisa menghilangkan baret Kita masukin air dulu sponnya Ini bener tidak pakai apa-apa Hanya spon aja Kita coba gosok Nah kita coba gosok Ini katanya kandungannya ada kandungan kimia Katanya teman-teman Gak tau kimia apa Nah kita coba aja Untuk menggosok ini Yang baret-baret Kalau memang benar Berarti memang Kandungan kimianya betul ada Dan ini berfungsi dengan baik ya Dan bisa direkomendasikan Kita lihat Terima kasih kita gosok ya sudah berapa menit memang belum ada hasilnya masih terlihat baret-baretnya walaupun sama karena memang kena air kita coba lagi nanti kalau sudah kering seperti apa kita gosok aja terus dari hasil airnya sisa air kok warnanya agak kayak susu ya teman-teman setelah berapa menit tadi gosok 6 menit ini sekitar 6 menit gosok sekitar 6 menit ya memang kita butuh kekuatan artinya ketekunan karena gak usah kugini kecuali mungkin kalau ini ditaruh di mesin atau bor atau apanya colok muter mungkin lebih cepat teman-teman ya coba untuk sementara ini kita lihat hasilnya kalau disini kelihatannya sudah hilang ini kita lihat hasil keringnya seperti apa oke teman-teman kita lihat hasil keringnya ya teman-teman setelah kita keringkan ternyata masih ada teman-teman baret-baretnya itu masih sangat ketara mungkin agak dalam jadi jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman nah ini baretnya masih ketara sekali karena memang dalam ya teman-teman karena memang agak dalam jadi kita-kita gosok beberapa kali selama tadi hampir 7 menit ya seperti ini hasilnya masih tidak ada perubahan oke ya teman-teman tadi kita sudah mencoba ya bagaimana cara kerjanya dari spawn ini yang menurut iklan ini bisa untuk menghilangkan kotoran di helm kotoran di ada di baret-baret mobil segala macam tadi kita sudah coba hasilnya seperti apa kesimpulannya adalah spawn ini bagus atau bisa untuk membersihkan barang-barang plastik seperti helm seperti ini jadi hitam-hitam kotoran-kotorannya dari helm hilang benar-benar memang hilang teman-teman tapi kita coba tadi untuk baret-baret mobil spawn ini tidak berfungsi dengan baik teman-teman ya oke seperti itu barangkali teman-teman review dari saya tentang spawn ini oke teman-teman itu review dari saya tentang spawn ini ya yang saya beli ini seharga 99.000 rupiah isinya dapat 4 kotak seperti ini agak besar ini sudah saya potong baik teman-teman terima kasih atas semua perhatian semoga bermanfaat kalau misalnya ini bermanfaat silahkan untuk subscribe, share dan komen ya teman-teman semua semoga sudah sehat sehat, bahagia semoga bermanfaat dan keberkahan dan selalu mendapatkan kemudahan rezeki yang melimpah halal toy barukaman pada dunia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati